Universitas Andalas mengenakan kuliah umum bertemakan inovasi pemerintahan bersama Gubernur Jawa Barat, Muhammad Ridwan Kamil, atau yang akrab di Sapakang Emil, Rabu, 21 Februari 2019 di gedung Konfession Hall Universitas Andalas. Leadership skill, berani ambil keputusan, harus punya digital skill, zaman sekarang orang nangat digital susah, harus punya language skill. Mahasiswa begitu antusias memadati Konfession Hall untuk menyebut kedatangan orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh Rektor Unan, Tafdil Husni, dan Wakil Rektor 3, Hermansah, serta Civitas Akademika lainnya. Dalam kuliahnya, beliau mengatakan, di dunia yang kompetitif saat ini, selain IP bagus, mahasiswa juga harus memiliki skill tambahan, seperti skill kepemimpinan, digital skill, dan skill berbahasa. Beliau juga menghimbau untuk cerdas dalam berteknologi, dan memfilter informasi yang didapat, karena saat ini banyak berita bohong yang beredar, dan mengajak mahasiswa untuk selalu bertabayun. Dari Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Ahmad Ribad Kamil, yang memberikan wawasan bagaimana pengalaman beliau dalam memeniks di pemerintahan. Dan kita sama mengetahui beliau sudah berhasil dari kota Bandung, kemudian sekarang jadi balik kota. Gubernur Jawa Barat dengan prestasi yang sangat berbisa sekali. Jadi, beberapa lama beliau juga banyak terbos-terbosan yang beliau buat untuk memajukan masyarakat Jawa Barat. Salah satu poin yang sangat penting itu, jadilah menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk semua orang. Jadi, kata kunci itu, apapun yang kita miliki, hendaknya menjadi bermanfaat untuk semua orang. Jadi, kesannya ikut ini itu benar-benar semangat banget, apalagi Bapak Kamilnya kan salah satu tokohnya idola saya. Jadi, terima kasih banyak untuk Universitas Andalas. Saya orang Jawa Barat, tapi saya bisa ketemu Bapak di Universitas Andalas. Makanya keren banget semua. Dari Padang, Sumatera Barat, Kedua Tunisa dan Uswatun Hasanah melaporkan untuk Genta Andalas.